Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial garing Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan stick PS4 Nah seperti ini, ini adalah stick PS4 Supaya bisa digunakan di PS3 Jadi caranya sangat mudah sekali Pertama-tama disini teman-teman siapkan dulu untuk stick PS4 Nah setelah teman-teman menyiapkan stick PS4 Teman-teman tekan dan tahan tombol PS ini dengan tombol share ini secara bersamaan Nah teman-teman ya kita tekan dan tahan tombol PS dan juga tombol share secara bersamaan Sampai nanti lembu indikatornya berkedip-kedip Oke kita mulai, kita tekan dan tahan Nah sampai lampu indikatornya berkedip-kedip seperti ini teman-teman ya Nah setelah seperti ini kita beralih ke PS3 teman-teman ya Ini tanpa kabel ya teman-teman Nah teman-teman ya di PSnya kita akan masuk menggunakan stick PS3 di pengaturan yaitu setting Nah kita sudah masuk ke dalam setting Nah di setting ini kita cari yang namanya aksesoris setting Langsung saja kita masuk Nah disini ada yang namanya ini nih Manager Bluetooth device Langsung saja kita masuk Langsung saja kita tekan yes dan kita mulai start scanning Nah karena stick PS4 nya udah mati kita akan coba lagi dengan tekan stick dengan tekan tombol PS dan juga tombol share secara bersamaan Sampai lampu indikator di stick PS4 nya berkedip Nah ini udah berkedip Nah langsung terdeteksi Di PS3 nya Nah menggunakan stick PS3 kita akan konfirmasi Dan kita tunggu Nah stick PS4 nya langsung terkoneksi Tetapi teman-teman ya Walaupun sudah terkoneksi dan bisa dioperasikan seperti ini Ini di dalam gamenya masih belum bisa dioperasikan untuk stick PS4 nya Langkahnya untuk mengoperasikan Si stick PS4 di dalam game PS3 itu sangat mudah Teman-teman masuk lagi ke setting Kemudian teman-teman pergi ke Aksesori setting ya yang tadi Aksesori setting Kemudian teman-teman cari yang namanya Resig controller Nah ini resig controller Langsung teman-teman tekan O Atau bisa juga tekan X mungkin tergantung PS kalian Nah disini stick PS4 nya ini terdeteksi sebagai stick 2 teman-teman ya Kita akan alihkan stick PS4 ini Menjadi stick 1 Dan disini Kita alihkan ke 1 teman-teman ya Resig The controller The controller ke Stick 1 teman-teman ya Nah itu stick 1 Supaya ini stick nya bisa dioperasikan di dalam game teman-teman ya Langsung teman-teman tekan Tekan O Teman-teman ya Setelah seperti ini Ini baru bisa dioperasikan di dalam game teman-teman ya Nah otomatis untuk stick PS3 yang tadi Ini langsung berada di stick 2 teman-teman ya Teman-teman bisa lihat sendiri yang menyalah di stick 2 Tadi kan stick 1 Oke sekarang kita coba untuk bermain di dalam game Kita coba bermain game Kita coba bermain game Main crap Kita coba menggunakan stick PS4 teman-teman ya Nah ini udah masuk ke dalam gamenya Kita coba operasikan Kita coba operasikan Nah sudah bisa teman-teman ya tuh Udah bisa Nah teman-teman ya ini sudah masuk di dalam gamenya Dan ini bisa dioperasikan dengan baik tuh Ini menggunakan stick PS4 teman-teman ya bisa lihat sendiri Nah teman-teman ya Ini bisa dioperasikan menggunakan stick PS4 Jadi sudah tidak menggunakan stick PS3 lagi Nah teman-teman ya setelah saya coba Sekian lama ternyata berfungsi dengan baik Tetapi pas kita mau keluar Si tombol PSnya tidak bisa berfungsi Tetapi masih ada solusi teman-teman ya Teman-teman bisa keluar dengan menggunakan stick PS3 Walaupun ini stick 2 Teman-teman bisa keluar aja menggunakan stick PS3 teman-teman ya Karena stick PS4 ini tidak bisa Berfungsi untuk tombol PSnya teman-teman ya Teman-teman keluarnya menggunakan stick PS3 saja Tinggal tekan tombol PS ini Seperti ini Terus teman-teman keluar Kita tunggu dulu sebentar Nah langsung quit game Keluar dari game Nah sudah seperti itu teman-teman ya Teman-teman bisa mengoperasikan PS3 nya lagi Menggunakan stick PS4 teman-teman ya Jadi seperti itu aja untuk tutorial kali ini Oke Nah ini sudah bisa lagi nih Jadi stick PS4 ini bisa masuk ke dalam game Tapi tidak bisa keluar menggunakan Tombol PS Jadi keluarnya harus menggunakan stick PS3 teman-teman Atau stick 2 Oke teman-teman terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton Kita berjumpa lagi di video berikutnya Jika video ini bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe Supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin video-video baru Oke teman-teman See you in the next video Sub indo by broth3rmax